Baiklah, aku tidak akan memberitahumu. Kota Pusat Kuno. Tujuh orang bijak saling memandang. Pada akhirnya, pandangan enam sage lainnya tertuju pada sage Agung Suanzen. Meskipun sage Agung naga bangga kehilangan seorang putra kali ini, klan Wang kehilangan total tiga pembudidaya alam transendensi. Mereka yang awalnya curiga terhadap sage Agung Suanzen secara bertahap percaya bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan sage Agung Suanzen. Apa anak ini sekarang? Penggarap alam karakteristik Dharma. Sage Agung yang murni mengerutkan kening. Idola Dharma. Petapa Agung dari dataran tengah berpikir sejenak dan berkata, orang ini telah kehilangan tubuh fisiknya. Bentuk Dharma itu adalah tubuh fisiknya. Saya khawatir itu tidak dapat lagi disebut bentuk Dharma. Dia baru saja membuat terobosan, namun kecakapan bertarungnya sudah sangat menakutkan. Bahkan murid-murid sembilan kata-kata yang ditinggalkan pun bukanlah tandingannya. Saya khawatir bahkan jika kita mengambil tindakan untuk menekannya, itu masih akan tetap terjadi. Butuh banyak usaha. Mungkinkah dia menjadi Feng Jiuxian kedua? Sage Agung Naga yang bangga memandang sage Agung Suanzen dan mencibir. Petapa Agung Suanzen memandangnya dengan dingin. Jejak kekhawatiran muncul di matanya. Dia telah menerima kabar bahwa Laikong telah pergi ke alam void. Ada keberuntungan di kekosongan. Tempat itu adalah tempat misterius yang suka dikunjungi oleh para ahli alam penciptaan setengah langkah. Menurut rumor yang beredar, ada berbagai macam kekayaan yang tersembunyi di sana. Selama seseorang bisa mendapatkan salah satunya, itu adalah memperoleh keberuntungan menjadi ciptaan. Ketika Laikong kembali dari domain void, bahkan jika dia tidak memperoleh keberuntungan apapun, selama dia mendengar tentang masalah ini, dia pasti akan membunuh Ningki secara pribadi. Pada saat itu, keluarga Wang mungkin akan terlibat lagi. Ningki benar-benar mengejutkan Sage Agung Suanzen kali ini. Dia tidak menyangka bakat Ningki begitu menakutkan. Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar bisa mencapai level seperti itu. Keluarga Wang telah kehilangan tiga penggarap alam transendensi yang terlambat. Jika Ningki bisa kembali ke keluarga Wang, kesepakatan ini tidak akan terlalu buruk. Sayangnya, hubungan antara Ningki dan Laikong tidak mudah untuk dipahami. Aku punya anak seperti itu, tapi aku tidak bisa memanfaatkannya. Jejak rasa kasihan muncul di mata Sage Agung Suanzen. Petapa Agung Suanzen, mari kita akhiri masalah ini di sini. Kami tidak menginginkan pagoda kunsu lagi. Namun, nampaknya niat membunuh anak ini telah terangsang. Untuk mencegah benua Azure Dragon bermandikan darah, itu adalah lebih baik jika kamu secara pribadi keluar dan membawa anak ini kembali ke klan Wang. Kata Sage Agung yang murni dengan dingin. Sage Agung Jurang Hijau dan Sage Agung Kunpeng saling berpandangan dan akhirnya memandang Sage Hegemonik dan Sage Agung Nagabanga. Mereka punya ide yang sama. Di antara generasi muda, tidak ada seorang pun yang menandingi Ningki. Jika mereka ingin memperjuangkan pagoda kunsu lagi, mereka harus melakukannya sendiri. Pada saat itu, para Sage Agung akan bertarung sampai mati. Tidak ada seorang pun yang mau bertindak sejauh itu. Jika para penggarap benua burung vermilion, benua kura-kura hitam, dan benua macan putih memanfaatkan situasi ini, benua naga Azure akan kehilangan segalanya. Saya akan menangani masalah ini. Petapa Agung Suanzen mengangguk ringan. Namun, kita tetap harus membiarkan dia melampiaskan amarahnya. Beberapa orang bijak agung saling memandang, lalu mengangguk, diam-diam menyetujui. Dengan kekuatan Ningki saat ini, jika mereka tidak membiarkannya membunuh beberapa orang untuk melampiaskan amarahnya, mungkinkah mereka harus menekannya siang dan malam? Ratusan ribu mil jauhnya dari Green Abyss Wonderland, gas hitam tiba-tiba muncul dari kehampaan, lalu mengembun menjadi sosok di udara. Murid yang ditinggalkan dari pengasingan sembilan neter memandang dengan dingin ke arah negeri ajaib jurang hijau dan berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika kultifasimu kuat? Saat aku kembali ke daratan tengah, aku akan memberitahu Master Pedang Surga ke-9 tentang Yin Kuil Yang dan kematian si Kong Wang Lan. Pada saat itu, bahkan tujuh orang bijak pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kuil Yin Yang, apa masalahnya? Sebuah suara terdengar di belakang murid pengasingan sembilan neter yang ditinggalkan. Bagaimana mungkin? Ekspresi keterkejutan melintas di mata murid pengasingan sembilan neter yang ditinggalkan. Kemudian, tubuhnya yang kaku perlahan berbalik dan melihat Ningki menatapnya dengan senyuman tipis. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Apa? Apakah kamu terlalu bersemangat untuk bertemu denganku? Ningki memandang murid yang ditinggalkan dari pengasingan sembilan neter dengan senyum tipis. Selama lebih dari seratus tahun, aku tidak menyakitimu. Apakah kamu yakin ingin menjadi musuhku? Meskipun saya adalah murid terlantar dari sekte setan sembilan neter, saya masih seorang kultifator dari sekte setan sembilan neter. Jika kamu membunuhku, itu hanya akan membawa bencana bagimu dan keluarga uang di belakangmu. Murid yang ditinggalkan dari sekte sembilan neter berkata dengan tenang. Para penggarap saling membunuh sepanjang waktu. Mengapa kita memiliki begitu banyak raguan? Jadi bagaimana jika sekte setan sembilan neter menghancurkan keluarga uang? Selama aku tidak mati, aku bisa menghancurkan sekte iblis sembilan neter di masa depan dan kita akan seimbang. Ningki tersenyum tipis, tidak tergerak. Setelah jeda, dia bertanya, apa yang Anda maksud dengan kuil yinyang? Kamu ingin tahu, selama kamu tidak membunuhku, bagaimana dengan ini? Aku akan membuat sumpah darah dao surgawi. Jika kamu tidak membunuhku, aku akan memberitahumu apapun yang ingin kamu ketahui. Saya tidak akan menyebarkan informasi ini ke benua tengah. Bagaimana menurutmu? Jika kamu tidak mau memberitahuku, maka aku tidak akan melakukannya. Ningki berkata dengan lemah. Murid yang ditinggalkan dari sekte sembilan neter segera merasakan aura kematian menekan dirinya. Pada saat berikutnya, dia meraung dan untayan ki hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Ini adalah sembilan neter Dharma Idol miliknya. Itu ilusi dan sulit dibedakan. Sembilan neter dimensekte. He he, auramu agak mirip dengan seorang penggarap neterward. Tapi aku bahkan bisa membunuh seorang penggarap neterward. Kamu pikir kamu ini apa? Kata-kata Ningki mengejutkan murid yang ditinggalkan dari sembilan neter Dharma Idol. Dia membunuh seorang penggarap neterward. Sebelum sembilan neter Dharma Idolnya bisa menyerang Ningki, Ningki sudah meninju. Itu adalah pukulan yang sangat sederhana tanpa teknik bela diri atau kemampuan ilahi apapun. Itu adalah pukulan yang sangat sederhana, tapi itu langsung meledakan murid yang ditinggalkan dari sembilan neter Dharma Idol. Dia berubah menjadi bintang bersama dengan Dharma Idolnya. Bahkan sampai kematiannya, murid terlantar dari sembilan neter Dharma Idol tidak punya waktu untuk menggunakan semua kartu asnya. Saat ini, bayangan hitam muncul entah dari mana. Kali ini, ia langsung mencabut jiwa murid terlantar dari sembilan neter Dharma Idol. Dia melihat sekeliling dengan pandangan kosong, dan ketika dia melihat bayangan hitam, matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Seorang penggarap neterward. Benar-benar ada seorang penggarap neterward. Bagaimana ini mungkin? Saya seorang kultifator alam idola Dharma. Meski tubuhku hancur, aku bisa menggunakan jiwaku untuk membangunnya kembali. Kenapa seperti ini? Itu karena jiwamu telah dihancurkan olehku. Saat ini, inilah jiwamu yang paling orisinal, jiwa yang kamu miliki ketika kamu masih manusia. Suara Ningki terdengar di telinganya. Bayangan hitam itu terkejut dan menatap Ningki. Pada akhirnya, dia melihat sebuah tinju datang ke arahnya. Dengan teriakan, kultifator dunia bawah ini, yang tidak memiliki kultifasi tinggi, dipukuli menjadi abu oleh Ningki begitu saja. Kamu sangat. Murid yang ditinggalkan dari sembilan neter Dharma Idol melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka apa yang dikatakan Ningki itu benar. Dia benar-benar membunuh seorang penggarap neterward. Jika aku memiliki kekuatan seperti ini saat itu, jiwa suai tidak akan diambil. 1322 Setelah membunuh murid terbengkalai sembilan neter, cahaya putih memasuki tubuh Ningki. Ki abadinya tiba-tiba mulai melonjak dengan ganas, terkadang api, terkadang ringan, terkadang kilat, terkadang air. Selama Ningki menginginkannya, ki abadinya bisa berubah menjadi hukum apapun. Dia dengan lembut mengangkat tangannya, dan tiga inci di atas telapak tangannya, diagram miniatur Teiji muncul. Inilah hukum Yin dan Yang. Kekuatan Dharma Ningki langsung menjadi lebih kental, dan sepertinya berkembang menuju peringkat surga kelas menengah. Selama aku mengetahui kekuatan hukum, aku bisa menciptakannya. Ini adalah bagian mengerikan dari ki abadi. Ini adalah kekuatan yang hanya bisa digunakan oleh klan abadi. Sungguh luar biasa. Dalam aspek ini, bahkan sang pencipta pun bisa. Tidak bisa dibandingkan denganku. Hanya saja esensi asura jahat benar-benar berbeda dengan ki abadi. Kekuatan bentuk Dharma ini kurang dari 100%. Jika esensi dalam lautan kesadaranku ditinggalkan oleh yang abadi klan, aku khawatir kekuatanku saat ini setidaknya berada di alam pencipta. Ningki menghela nafas dengan menyesal. Namun, Ningki sudah sangat puas. Tanpa inti dari Shuro jahat, dia akan gagal memadatkan Dharma kali ini, dan kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Dengan kemampuanku saat ini, aku bahkan bisa bertarung melawan lelaki tua Suan Zen itu. Jika aku bertemu Laikong, aku tidak akan sepenuhnya tidak berdaya. Namun, aku masih sedikit kurang jika ingin membunuh Laikong. Ningki merenung sejenak. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada pohon yang mengjulang tinggi di kejauhan. Pohon ini memiliki aura setan yang samar. Itu adalah pohon yang akan menjadi roh. Ningki tiba di depan pohon itu dan melambaikan tangannya untuk memotongnya. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, pohon itu dipotong menjadi pilar oleh Ningki, dan energi esensi di tubuhnya juga disegel oleh Ningki. Kekerasan dan panjang seperti itu sudah lebih dari cukup. Ningki tersenyum. Membawa pohon besar itu, dia bergerak sedikit dan menghilang dari tempatnya. Saat saya kembali ke Gunung Luohaisan kali ini, saya harus mengasingkan diri selama 300 tahun. Saat itu, badai ini pasti akan berlalu. Beberapa penggarap alam transendensi tahap awal berjalan berdampingan. Setelah melihat ke belakang dengan rasa takut yang masih ada, mereka saling memandang dan saling menceritakan rencana mereka untuk masa depan. Saya berencana untuk mengasingkan diri ketika saya kembali ke Sekte. Ningbeiksuan terlalu menakutkan. Bahkan murid sembilan kata yang ditinggalkan pun melarikan diri. Aku khawatir bahkan Jian Silai pun tidak bisa menandinginya. Tubuh fisiknya langsung menyatu dengan kekuatan dharmanya, yang sama sekali berbeda dengan kita. Dapat dikatakan bahwa setiap gerakannya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Jika kita ingin menggunakan kekuatan dharma kita, kita harus menanggung konsumsi kekuatan dharma kita yang intens. Kita tidak memiliki peluang untuk menang melawannya. Selain itu, kekuatan hukumnya juga sangat aneh. Kekuatan hukum di tubuhku sepertinya takut padanya saat dia memadatkan idola dharmanya. Memikirkan hal ini, mata para kultifator dipenuhi ketakutan. Untungnya, mereka lolos dengan cepat dan tidak ditangkap oleh Ningbeiksuan. Aku penasaran berapa banyak murid terlantar dari sembilan neraka yang mati. Setelah kejadian ini, papan peringkat Azuridregen pasti akan dirombak. Salah satu petani berkata dengan sombong. Tiba-tiba, dia menyadari yang lain terdiam dan berhenti di udara. Kultifator itu bingung dan bertanya, ada apa dengan kalian? Orang-orang itu mengabaikannya. Mereka menangkupkan tinju dan berkata, Salam, leluhur Besuan. Patriark leluhur Besuan. Kultifator yang belum menemukan Ningki merasakan hawa dingin menyerang tubuhnya. Dia berbalik dan menatap kosong ke arah Ningki. Seribu kaki dari mereka, Ningki memegang pilar besar dengan satu tangan dan memandang mereka dengan acuh-ta'acuh. Leluhur Patriark Besuan. Kultifator itu sangat ketakutan hingga tubuhnya mulai gemetar. Leluhur Patriark Besuan. He he, kedengarannya bagus. Ningki tersenyum mengejek. Patriark leluhur Besuan, kami tertipu dan itulah sebabnya kami melakukan hal seperti itu. Namun, kultifasi kami terlalu rendah dan kami tidak dapat menyakitimu. Tolong, Patriark leluhur Besuan, karena kami adalah kultifator alam surgawi mistik yang disempurnakan, mohon selamatkan hidup kami. Kami akan melakukan apapun untukmu. Seorang kultifator yang sedikit lebih tua berlutut dan bersujud kepada Ningki. Para pembudidaya lainnya berlutut dan bersujud. Mereka berharap Ningki tidak mengingat apa yang telah mereka lakukan. Sayangnya, meskipun Ningki tidak membuka matanya selama lebih dari 100 tahun, dia sudah sangat akrab dengan setiap kultifator. Dia tahu siapa yang mengutuknya dan siapa yang memukulnya beberapa kali. Kamu adalah Pu Lingdong. Kamu telah memukulku 367 kali. Kamu adalah Zhou Yanhong. Kamu memukulku 536 kali. Kamu memarahiku 18 kali dan mengejekku 5 kali. Kamu. Beberapa dari mereka menatap Ningki dengan tercengang. Seolah-olah Ningki sedang menghitung harta keluarganya. Dia tidak hanya menyebutkan nama dan asal-usul mereka, dia bahkan menghitung dengan jelas berapa kali mereka bertarung dalam 100 tahun terakhir. Keringat dingin muncul di dahi mereka. Seolah-olah mereka tahu bahwa mereka akan mati hari ini, mereka saling memandang dan melarikan diri ke segala arah dengan pemahaman diam-diam. Mereka bertaruh bahwa Ningki tidak akan bisa membunuh mereka dalam satu gerakan. Selama satu atau dua dari mereka bisa melarikan diri, itu akan sia-sia. Orang-orang ini telah memutuskan bahwa setelah melarikan diri hari ini, mereka akan segera meninggalkan benua Azur Dragon dan bersembunyi untuk sementara waktu, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan. Ningki mencibir. Dia menggunakan tangannya sebagai pisau dan membuat beberapa tebasan di udara. Para pembudidaya kehilangan keseimbangan dan terbang ke depan. Dalam prosesnya, kepala mereka dipisahkan dari lehernya. Ningki melambaikan tangannya untuk membunuh para penggarap dari dunia bawah yang tiba-tiba muncul dan ingin mengambil jiwa mereka. Dia kemudian menggantungkan kepala mereka pada pilar besar di tangannya. Benua Azur Dragon berada dalam kekacauan. Apakah itu penggarap alam kehidupan abadi, penggarap alam dodan, atau bahkan manusia? Mereka kadang-kadang dapat melihat sosok menakutkan yang dengan liar mengejar para penggarap alam transendensi yang dulunya tinggi dan perkasa. Dan sosok itu sedang memegang sebuah pilar di tangannya, dan sudah ada ratusan kepala yang tergantung di atasnya. Ningki telah membunuh jalannya dari alam abadi kegelapan hijau ke alam abadi bumi tengah, alam abadi tiran bawah, dan alam abadi yang murni. Hanya dalam waktu setengah tahun, dia telah memanen ratusan nyawa. Di antara mereka, alam abadi dunia tengah menderita kerugian paling sedikit. Kota naga dan guru-guah surga lainnya tidak menyerang Ningki sama sekali. Ningki sedikit bingung, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Karena dia tidak menyerang, dia tentu saja tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Alam abadi yang murni menderita kerugian paling besar. Selain sembilan pelayan yang murni, ratusan kultifator alam transendensi lainnya telah ditemukan dan dibunuh oleh Ningki. Kepala mereka digantung di tiang. 1323. Sage Agung tidak bisa lagi duduk diam. Lima tahun kemudian. Kota pusat kuno. Ini hampir selesai, kan? Sage Agung yang murni tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah Sage Agung sejati mistik. Jika dia masih tidak bergerak, sembilan pelayan yang murni mungkin akan digali oleh Ningki dan dibunuh. Kali ini, alam abadi yang murni menderita kerugian besar. Sage Agung Suan Zen, jika Anda tidak muncul, berapa banyak kultifator alam transendensi yang tersisa di benua Azure Dragon? Bahkan jika kehidupan para penggarap alam transendensi tahap awal dan pertengahan tidak layak untuk disebutkan, kita harus melindungi para penggarap alam transendensi tahap akhir di daftar Azure Dragon, bukan? Kalau tidak, bagaimana kita bisa bersaing dengan tiga benua lainnya di masa depan? Kata Sage Agung naga bangga dengan dingin. Petapa Agung Suan Zen perlahan membuka matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, di mana dia sekarang? Itu berada di alam abadi mistik yang sejati, dewa yang mencari tanah suci. Kata Sage Agung Green Abyss dengan ekspresi jelek. Tuan Muda yang sakit-sakitan itu adalah salah satu jenius paling terkenal di alam abadi jurang hijau dan memiliki sedikit hubungan dengannya. Ketika dia melihat Tuan Muda yang sakit-sakitan itu dibunuh oleh Ningki, Sage Agung Jurang Hijau memiliki sedikit ketidaksenangan terhadap Ningki. Dari awal hingga akhir, hanya Sage Agung dari wilayah tengah dan Sage Agung Kunpeng yang paling tenang. Di negeri dongeng mereka, mereka yang mati di bawah pedang Ningki hanyalah beberapa udang kecil dan ikan kecil, bahkan tidak ada kerugian. Sage Agung dari wilayah tengah memandang ke arah Sage Agung Kunpeng dengan senyuman tipis. Dia tidak menyerang karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Sage Agung Suan Zen. Sage Agung Suan Zen bisa memerintahkan orang untuk membunuh cicitnya, tapi dia tidak bisa. Jika tidak, hal itu pasti akan menyebabkan orang menyimpan dendam. Sage Agung dari bumi tengah telah mengertakkan gigi dan menyerah dalam pertempuran demi pagoda kunsu. Itulah sebabnya dia secara khusus memerintahkan para jenius dan ahli dari alam abadi bumi tengah untuk tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Hanya sejumlah kecil kultifator alam transendensi tahap awal yang tidak tahu di mana dia berdiri dan menyerang Ningki. Sekarang, para petani ini telah kehilangan nyawa mereka. Namun Sage Agung Kunpeng berbeda. Dia tidak menyerang kali ini, dan faktanya, itu berkat putranya, Kunpeng Uyu. Sedikit kekaguman muncul di mata Sage Agung dari dataran tengah. Dibandingkan dengan Kunpeng Uyu, Road Dragon Manic Blade beberapa level lebih rendah. Baik dari segi temperamen atau kepribadian, dia tidak bisa dibandingkan dengan Kunpeng Uyu. Meskipun Kunpeng Uyu adalah iblis, dia adalah salah satu dari sedikit orang bijak agung di dataran tengah yang lebih mulia daripada manusia. Alam Abadi Sejati Mistik Sudah waktunya memberi penghormatan lagi. Sepuluh sekte besar di bawah Tanah Suci Pengejaran Rusa membawa sejumlah besar sumber daya budidaya di bawah kepemimpinan jenius masing-masing. Orang-orang dari sekte Xianling adalah Sunset Autum Cicada dan Wu Wei. Dalam seratus tahun terakhir, budidaya Sunset Autum Cicada telah mencapai puncak tahap akhir kehidupan abadi, dan kekuatan hukumnya telah dipadatkan hingga ekstrim. Diperkirakan tidak akan lama lagi dia bisa mulai mencoba menerobos ke alam transendensi. Dalam hal ini, bahkan Wu Wei tidak bisa dibandingkan dengannya. Budidaya Wu Wei masih sama seperti seratus tahun yang lalu. Dia belum membuat kemajuan sama sekali. Nonamu, kenapa Tuanmu tidak datang kali ini? Ketika Sunset Cicada dan Wu Wei tiba di Tanah Suci Pencarian Rusa, Lan Chen Song dengan antusias keluar bersama sekelompok tetua untuk menyambut mereka. Ketika para jenius dari sekte lain melihat ini, mereka tidak bisa menahan rasa cemburu di mata mereka. Namun, mereka tidak iri pada Sunset Cicada karena menerima perlakuan seperti itu. Rumor mengatakan bahwa ketika keluarga Wang pertama kali datang ke sini, ketika dia masih seorang kultifator alam kehidupan abadi, dia telah menjadi penguasa istana di bawah sekte Xianling. Kemudian, dia menjadi master alkimia dari sekte Xianling. Saat itu, Sunset Cicada secara khusus mendirikan gunung untuk memperingati Ningki. Namun, karena keputusan tujuh orang suci, gunung itu diambil kembali, dan sekte Xianling tidak mengizinkan muridnya menyebut nama Ningki. Namun, hanya dalam waktu seratus tahun, situasi di benua Azure Dragon telah berubah. Ningki sebenarnya telah memadatkan kekuatan dharmanya di bawah pengepungan ribuan kultifator alam transendensi. Dia dengan berani menyerang dan membunuh ratusan penggarap alam transendensi di tempat. Banyak dari mereka adalah ahli di papan peringkat Azure Dragon. Berita ini perlahan menyebar ke tempat ini setelah dua atau tiga tahun. Sejak itu, sekte Xianling langsung mendirikan gunung, dan sekali lagi mengumumkan bahwa Ningki adalah master alkimia mereka. Oleh karena itu, sekte-sekte yang semula memiliki banyak dendam terhadap sekte Xianling tidak lagi berani menyinggung sekte Xianling. Elder Lan, guru telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Kali ini, dia masih belum keluar, jadi dia meminta saya untuk datang. Tualet Kiyu Cicada tersenyum dan menangkupkan tangannya. Tiba-tiba, dia melihat sosok yang dikenalnya. Sosok itu sepertinya menyadari Tualet Kiyu Cicada sedang menatapnya, dan dengan cepat bersembunyi di tengah kerumunan. Tualet Kiyu Cicada mencibir di dalam hatinya. Orang itu tak lain adalah cucu Lan Censong, Landai. Ningki telah mengalahkan Feng Udao hingga masih kecil, dan Landai dikejar kembali ke tanah suci pengejaran rusak oleh Feng Utian. Tualet Kiyu Cicada sudah mengetahui hal ini. Belum lama ini, dia bahkan melihat Feng Udao, yang telah tumbuh kembali, dan budidayanya telah pulih ke tahap akhir alam kehidupan abadi. Namun, perasaan itu sudah tidak ada lagi. Feng Udao, yang telah terlahir kembali, tidak pernah bisa dibandingkan dengan orang yang ada di hati Tualet Kiyu Cicada. Dia bahkan tidak layak membawa sepatunya. Jalang. Landai diam-diam menatap Tualet Kiyu Cicada, dan sedikit kecemburuan muncul di matanya saat dia mengutup dalam hatinya. Sepertinya kultivasi saudara Meng akan meningkat pesat. Dia belum menunjukkan dirinya selama lebih dari seratus tahun. Lan Censong tersenyum dan mengangguk. Saat dia hendak memanggil Landai untuk memasuki tanah suci pengejaran rusak, tiba-tiba suara gemuruh datang dari langit. Beberapa titik hitam mendekat dari jauh, dan mereka terbang menuju tanah suci pengejaran rusak dengan kecepatan yang sangat cepat. Ning Beixuan, jangan mendorongnya terlalu jauh. Leluhur Patriark Beixuan, saya tahu saya salah. Tidak bisakah saya menghancurkan kultivasi saya sendiri? Apakah Anda benar-benar harus kejam? Kami ahli dalam Azure Dragon Roll. Apakah kamu tidak akan memberi kami muka apapun? Ning Beixuan, aku punya pendukung di daratan tengah. Jika kamu membunuhku, kamu juga tidak akan merasa baik. Satu juta kristal Azure Dragon. Beli hidupku. Jika tidak, saya akan memberi Anda tiga artefak Dharma tingkat tertinggi. Beberapa sosok itu sepertinya kelelahan, dan mereka berhenti di atas tanah suci pengejaran rusak. Penguasa tanah suci pengejar rusak, Yun King Chi, sepertinya telah mendengar keributan itu. Dia terbang dan mendarat di sebelah Lanchensong. Pada saat ini, semua orang, termasuk puluhan ribu pembudidaya dari tanah suci pengejaran rusak, menatap ke langit dengan mulut ternganga. Pada saat yang sama, Tualet Kiyu Cicada, Wu Wei, dan keajaiban dari berbagai sekte melihat pemandangan mengerikan ini karena mereka datang ke tanah suci pengejaran rusak untuk memberi penghormatan. Ning Ki memegang pilar berdarah dengan ribuan kepala manusia segar tergantum di atasnya. Di depannya berdiri tujuh ahli yang setengah langkah dari alam transendensi. Itu Ning Beixuan. Semua orang menghirup udara dingin di dalam hati mereka, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ketika mereka melihat ribuan kepala di pilar, bahkan Clear Cloud Pool pun gemetar. Sekilas saja, mereka melihat beberapa wajah familiar di atasnya. 1324 Setelah menerima beberapa dari kalian, selain mereka yang melarikan diri dari benua Azure Dragon, tidak banyak yang tersisa. Ning Ki tersenyum tipis sambil menopang pilar berdarah dan melihat ketujuh ahli daftar naga Azure dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Semuanya berada di peringkat 20 besar, dan sebelum dekrit tujuh orang suci, mereka semua berkultivasi secara tertutup. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan berakhir seperti ini setelah keluar dari budidaya tertutup. Apakah benar-benar tidak ada jalan keluar? Kau telah membunuh begitu banyak kultivator tingkat Dharma kali ini. Tujuh orang suci tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Mereka mungkin sudah berada di sini untuk membunuhmu. Para penggarap memohon belas kasihan. Para kultivator di Azure Dragon Roll sangat rendah hati di hadapannya. Wu Wei tercengang saat menyaksikan adegan ini. Saat itu, Ningki hanyalah seekor semut di matanya, sebuah eksistensi yang bisa dia bunuh dengan lambayan tangannya. Jika aku membunuhnya saat itu, mungkin tidak ada Patriark Mistik Utara hari ini. Sebuah pemikiran aneh terlintas di benak Wu Wei. Itu dia. Tualet Autum Cicada memandang Ningki dengan bingung. Beberapa dekade yang lalu, dia pergi ke daerah Tandus. Saat itu, Ningki hanyalah kulit dan tulang, seperti kerangka. Dia hampir tidak bisa mengenalinya. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa dekade, Ningki, yang dirugikan dan dikelilingi oleh orang lain, akan mengangkat pisau dagingnya dan membunuh semua pembudidaya pesawat Dharma yang mengepungnya saat itu. Patriark Utara Mistik Mendengar cara para ahli dalam daftar Naga Azure menyapa Ningki, Yun King Chi, Lan Chen Song dan yang lainnya semua teringat adegan Ningki ditekan oleh Feng Wu Dao ketika dia berada di Tanah Suci. Adapun nasib Sekte Pilneter mendalam, mereka telah mendengarnya lebih dari seratus tahun yang lalu. Orang ini tidak akan membiarkan kita pergi. Mengapa kita tidak bekerja sama? Ada tujuh penggarap setengah sempurna. Mengapa kita harus takut padanya? Saya tidak percaya bahwa dia memiliki kekuatan ilahi yang sama dengan para orang suci agung ketika dia baru saja membentuk-bentuk dharmanya. Seorang kultifator bergumam dengan putus asa. Baiklah. Ayo kerja sama. Segera, ketujuh dari mereka memancarkan aura hukum yang agung. Ketika idola Dharma mereka muncul, semua kultifator di Tanah Suci Zulu mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Bahkan seorang kultifator alam transendensi pertengahan seperti Yun King Chi tidak terkecuali. Ini menunjukkan betapa kuatnya ketujuh orang itu. Saat semua orang mengira akan ada pertempuran sengit, Ningki tersenyum dan berkata, lupakan saja. Aku sudah mengejarmu selama lebih dari sebulan, dan aku sedikit kesal. Aku akan segera membunuh kalian semua. Titik. Aku akan pergi ke alam abadi yang murni dan menemukan sembilan pengecut itu. Masalah ini harus berakhir di sini. Dalam lima tahun, dia telah membunuh ribuan orang. Kemarahan di hati Ningki telah dilampiaskan. Dia hanya menunggu beberapa orang yang bersembunyi untuk dipenggal. Kemudian, dia siap menghentikan sementara perjalanan pembunuhan ini. Begitu Ningki selesai berbicara, Ki Surgawi yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Hanya dengan satu pukulan, dia langsung menghancurkan Dharma salah satu ahli Azure Dragon Roll. Puff! 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 Setelah tujuh pukulan, tujuh ahli di Azure Dragon Roll terjatuh ke arah tanah Suci Zulu. Mereka jatuh di depan Yun King Chi dan yang lainnya, membuat mereka takut hingga mundur beberapa puluh kaki. Mereka memandang Ningki dengan ketakutan. Menggunakan telapak tangannya sebagai pisau, dia memenggal kepala ketujuh orang itu. Pada saat ini, tujuh sinar cahaya putih terbang ke tubuh Ningki. Berhala dharmanya dipadatkan kembali. Tidak lama kemudian mereka berhasil menembus alam surga tengah. Ningki menggantungnya di pilar, lalu menancapkan pilar itu ke tanah. Dia tersenyum tipis dan menyapa Tualet Kiyu Cicada, kakak seniormu. Bei, Bei Suan. Tualet Kiyu Cicada sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Ningki akan memanggilnya kakak seniormu. Dia langsung kewalahan dengan bantuan itu. Ditambah dengan kegembiraannya, dia malah tergagap. Wajah Hui menunjukkan ekspresi sanjungan yang rendah hati. Ketika Ningki datang, dia bahkan membungkupkan badannya. Yun King Chi dan yang lainnya juga memandang Ningki dengan sanjungan. Ketika para jenius dari sembilan sekte melihat ini, mereka akhirnya percaya bahwa Tualet Kiyu Cicada memang mengetahui dewa pembunuh ini. Dalam lima tahun terakhir, beberapa orang mulai menyebut Ningki, dewa pembunuh Ning. Ningki telah lama menduduki peringkat ke-8 di Azure Dragon Roll, tapi itu karena dia belum bertarung dengan tujuh orang bijak. Adapun Jian Silai yang semula berada di peringkat ke-8, kini menjadi ke-9. Karena masih belum diketahui apakah murid sembilan neter yang ditinggalkan itu sudah mati atau masih hidup, dia masih menduduki peringkat ke-10. Kaka seniormu, bolehkah saya tahu di mana senior Meng berada? Ningki tersenyum tipis. Meng Tian Su telah mengambil pagoda Kun Su, dan dia adalah kambing hitamnya. Meskipun sudah ada kesepakatan sebelumnya, Ningki masih ingin tahu tingkat budidaya Meng Tian Su yang telah dicapai setelah mengambil pagoda Kun Su. Dalam seratus tahun terakhir, dia belum pernah melihat Meng Tian Su muncul. Tuan sedang mengasingkan diri. Apakah Bei Suan ingin bertemu dengannya? Tualet Kiyu Cicada sedikit terkejut. Pengasingan. Lupakan. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan menemukan senior Meng lagi. Ningki tersenyum tipis. Dia melirik Yun King Chi dan yang lainnya, dan pandangannya tertuju pada Lan Chen Song. Lan Chen Song buru-buru tersenyum dan melangkah maju. Saat dia hendak berbicara, Ningki menangkupkan tangannya ke arah Tualet Kiyu Cicada. Aku masih punya urusan penting yang harus diselesaikan, jadi aku pamit dulu. Ah, Bei Suan, kamu berangkat sekarang. Mata Tualet Kiyu Cicada menunjukkan sedikit keengganan. Ketika Wu Wei melihat ini, senyuman menyanjung di wajahnya tidak berubah, tapi hatinya agak marah. Iya, masih ada beberapa orang yang utangnya belum lunas. Ningki menganggup pelan. Meski kalimat ini terkesan tenang, namun saat pandangan semua orang tertuju pada pilar, sudah cukup untuk membayangkan betapa berdarahnya kalimat tenang ini. Mereka yang bisa menjadi kultifator bukanlah orang baik, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang seperti Ningki, yang dengan gila-gilaan membunuh ribuan kultifator alam transendensi dalam lima tahun. Bahkan Feng Jiusian baru merenggut lebih dari seratus nyawa saat itu. Tepat ketika Ningki hendak pergi, tubuhnya membeku sesaat. Dia kemudian berbalik dan menatap kehampaan di kejauhan. Orang tua, karena kamu di sini, ayo keluar. Mengapa kamu menyembunyikan kepalamu dan menunjukkan ekormu? Mencoba menyelinap menyerangku. Siapa yang berani menyelinap menyerang Ningbaixuan? Semua orang terkejut dan buru-buru melihat ke arah yang dilihat Ningki, hanya untuk melihat sosok perlahan muncul di kehampaan di sana. Ketika semua orang melihat kemunculan sosok ini, wajah mereka langsung menunjukkan sedikit keterkejutan. Petapa Agung Suan Zen? Kami menyambut Sage Agung Suan Zen. Puluhan ribu kultifator, termasuk Yun King Chi dan yang lainnya, membungkus serempak. Hanya Ningki yang memandang Sage Agung Suan Zen dengan acuh-ta'acuh, tanpa ada niat untuk membungkus. Kamu sudah cukup melampiaskan amarahmu. Kamu bisa berhenti sekarang. Petapa Agung Suan Zen memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Bagaimana jika aku tidak berhenti? Apakah kamu akan menindasku dengan tanganmu sendiri? Ningki tersenyum tipis. Iya. Sage Agung Suan Zen mengangguk. Kekuatan bertarungmu memang sangat kuat. Bahkan yang terlemah dari tujuh orang bijak, Petapa Agung Naga Bangga, mungkin tidak bisa menekanmu. Tapi di hadapanku, kamu masih kurang. Apa? 1325. Kamu masih kurang. Ningki tersenyum. Dia naik ke udara dan memandang Suan Zen dari jauh. Orang tua, semua orang mengatakan bahwa kamu adalah yang terkuat di sekte Naga Hijau. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Jika kamu benar-benar yang terkuat di sekte Naga Hijau, mengapa kamu tidak bisa melindungi cucumu? Hai. Para penggarap tanah suci pengejaran rusak tersentak. Mereka tidak mengharapkan seseorang berbicara seperti itu di depan Suan Zen, meskipun dia juga memiliki garis keturunan keluarga Wang. Sepertinya hubungannya dengan Suan Zen tidak terlalu baik. Yun King Chi dan yang lainnya berpikir sendiri. Di saat yang sama, mereka khawatir. Jika Suan Zen dan Ningbaik Suan bertarung di sini, tanah suci pengejaran rusak mungkin akan hancur berkeping-keping. Kota Huntian adalah contoh terbaik. Itu adalah kota besar yang tidak lebih lemah dari tanah suci pengejaran rusak, tetapi karena Ningbaik Suan, kota itu rata dengan tanah. Ekspresi Suan Zen sedikit berubah. Jejak kemarahan muncul di matanya. Setelah melihat Ningki beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, kamu masih membenciku karena Wang Sui. Ningki memandang Suan Zen dan berkata dengan acu-ta'acu, jika bukan karena garis keturunan yang mengalir di tubuhku, kamu akan berada di posisi tiga teratas dalam daftar pembunuhanku. Kamu masih muda dan tidak memikirkan semuanya. Aku akan berpura-pura tidak mendengarnya. Tidak peduli apa, kamu harus memanggilku kakek buyut. Insiden Wang Sui adalah kecelakaan. Jika kamu bersikeras simpanlah itu dalam hatimu, aku akan menunggumu di keluarga Wang ketika kamu bisa membunuhku. Tapi untuk saat ini, kamu harus kembali bersamaku. Sage Agung Suan Zen berkata perlahan setelah Ning beberapa saat. Untuk apa aku kembali bersamamu? Apakah kamu tidak takut keluarga Wangmu akan mendapat masalah karena aku? Apakah kamu tidak takut? Lai Kong Bibir Ningki membentuk senyuman tipis yang mengejek. Aku punya cara untuk melindungimu. Tapi kamu harus kembali bersamaku. Jika tidak, ketika Lai Kong kembali dari domain void dan mendengar bahwa kultivasi Anda meningkat, dia pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Suan Zen berkata dengan dingin. Dia mungkin tidak bisa membunuhku. Kembali ke keluarga Wang bukanlah masalah. Tapi sebelum itu, aku harus melakukan apa yang perlu kulakukan. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Siapa lagi yang ingin kamu bunuh? Sage Agung Suan Zen menatap dingin ke pilar berdarah itu, lalu menatap Ningki dengan serius dan berkata. Biarkan aku menghitungnya. Ningki mengulurkan jarinya dan menunjuk mereka satu persatu. Sembilan pelayan yang murni. Sembilan orang ini sering memukuliku saat itu. Aku harus membunuh mereka. Juga, kelompok naga dari alam abadi Naga Bangga, mereka tampaknya adalah saudara dari pedang pengamuk Naga Bangga. Meskipun tingkat kultifasinya tidak tinggi, dia pantas mati karena menghina saya. Juga, saya mendengar bahwa salah satu dari sembilan jenius besar dari alam abadi hegemonik adalah cucu dari alam abadi hegemonik Sage Agung. Kamu layak mati. Setelah berhenti sejenak, Ningki mengungkapkan senyuman cerah dan menatap Sage Agung Suan Zen. Itu saja, sisanya sudah tergantung di sini. Tidak banyak kan? Tidak banyak. Bukankah itu banyak? Ketika para penggarap tanah suci pengejaran Rusa mendengar ini, mereka tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dalam hati mereka. Setiap kali mereka melihat pilar berdarah itu, mereka merasakan hawa dingin yang tiada taraf di hati mereka. Ada keberadaan alam transendensi yang tergantung di sana. Mungkin ada 60 hingga 70 orang di Azure Dragon Roll yang tergantung di sana. Memikirkan hal ini, Wu Wei mau tidak mau melihat ke arah kepala yang hidup dengan mata masih terbuka. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Jangan sentuh orang-orang ini. Aku tidak akan menentangmu karena membunuh Wang Lan. Kata petapa Agung Suan Zen dengan acuh tak acuh. Setelah berhenti sejenak, dia berkata dengan ekspresi aneh, di mana kamu membuang Wang Si. Tidak akan menentangku. Bukankah Wang Lan pantas dibunuh? Wang Si menghinaku sebagai bajingan, jadi aku membiarkannya menjadi bajingan. Setelah lebih dari 100 tahun, jika dia tidak dimakan binatang buas, dia seharusnya mati karena usia tua, bukan? Atau mungkin dia beruntung dan mulai berkultifasi lagi. Dia seorang kultifator alam kehidupan abadi sekarang, kan? Ningki tersenyum tipis. Petapa Agung Suan Zen menghela nafas pelan, lalu ekspresinya berubah menjadi serius. Jika kamu masih menolak untuk menyadari kesalahanmu hari ini, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Ketika para penggarap Tanah Suci Pengejaran Rusa mendengar ini, mereka telah melarikan diri dari Tanah Suci Pengejaran Rusa dengan panik. Mereka bersembunyi ratusan mil jauhnya. Yun King Chi dan tetua lainnya di Tanah Suci Pengejaran Rusa melakukan hal yang sama. Namun, senyum pahit terlihat di wajah mereka. Saat Raja Neraka bertempur, hantu-hantu kecil itu menderita. Buat perubahan Anda. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, kaki emas raksasa telah menginjak Ningki dari awan. Semua orang tersentak ketika melihat bentuk Dharma. Apakah bentuk Fajra Dharma dari Petapa Agung Suan Zen telah maju ke tingkat mistik atas? Bagaimana bisa begitu besar? Semua orang hanya bisa melihat betis kakinya, tapi betis ini sudah tingginya ratusan kaki. Seberapa besar keseluruhan bentuk Fajra Dharma? Bentuk Dharmamu memang lebih menakutkan daripada rumor yang beredar, tapi ini masih jauh dari cukup. Mata Ningki berkilat dingin. Dia tidak panik sama sekali saat menghadapi pria ini, yang bahkan lebih besar dari Fajra Dharma Idol milik Wang Lan. Tubuhnya membesar, dan dalam sekejap mata, dia telah menjadi raksasa setinggi 3.000 meter. Dia menginjak tanah suci Dirshaser, menghancurkan dua gunung di bawah kakinya. Pada saat yang sama, Tinju Ningki, yang dipenuhi dengan energi spiritual abadi, langsung menghantam telapak betis. Gelombang kejut dari tabrakan tersebut menyebabkan para pembudidaya yang jaraknya ratusan kilometer tidak mampu menahannya. Ledakan. Kekuatan hukum nomologis pada bentuk Fajra Dharma langsung hancur ketika bersentuhan dengan Ki Abadi. Dengan dentuman keras, anak sapi itu meledak dan berubah menjadi debu. Mata sage agung Suan Zen, yang selama ini sangat tenang, memperlihatkan ekspresi ngeri. Dia tidak dapat mempercayainya dan berkata, bentuk Dharma tingkat surga. Sejak awal, dia tidak pernah menduga seberapa tinggi tingkat bentuk Dharma Ningki. Menurutnya, bentuk Dharma tingkat mistik bawah sudah dianggap jenius. Namun, pemandangan di hadapannya mengejutkannya. Sebagai orang nomor satu di daratan Naga Hijau, dia pernah cukup beruntung bisa melihat bentuk Dharma tingkat surga di daratan Tengah. Meskipun aura bentuk Dharma itu benar-benar berbeda dari Ningki, hal itu memberikan perasaan yang sama kepada petapa agung Suan Zen. Jika kamu ingin bertarung sampai mati denganku, lanjutkan saja. Ningki menatap dingin ke arah petapa agung Suan Zen. Dia kembali ke ukuran aslinya, mengangkat pilar berdarah itu, dan terbang menjauh. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak melihat ke arah sage agung Suan Zen. Orang tua ini memiliki beberapa keterampilan, Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Ningki bergumam di dalam hatinya. Pukulan tadi tampak sederhana, namun nyatanya, pukulan itu menghabiskan 10% kisurgawinya untuk memblokirnya. Jika dia benar-benar harus bertarung sampai mati dengan sage agung Suan Zen, itu mungkin akan menjadi pertarungan yang sangat sulit. Namun, setelah Ningki menunjukkan kekuatannya, dia tahu bahwa dengan karakter lelaki tua itu, dia mungkin tidak akan menyerang lagi. Dugaan Ningki benar, petapa agung Suan Zen hanya berdiri di sana dan melihat Ningki pergi. Dia tidak menyerang lagi. Setelah ekspresinya berubah beberapa kali, dia terbang menjauh. Tanah Suci telah menjadi seperti ini. 1326. Tiga bulan kemudian, ada beberapa lusin kepala di pilar tengkorak manusia Ningki. Namun, lebih dari lima tahun telah berlalu, dan pasti ada beberapa orang yang melarikan diri dari benua Azure Dragon. Dia hanya bisa menunggu sampai dia memiliki kesempatan untuk bertemu mereka di masa depan sebelum menyelesaikan masalah dengan mereka. Alam Abadi Yang Murni Tempat di mana Sage Agung Matahari Murni tinggal disebut Kota Suci Matahari Murni. Dari kejauhan, orang bisa melihat sebuah gunung besar yang diselimuti kabut tebal yang mengjulang tinggi di atas Kota Suci Matahari Murni. Gunung ini adalah tempat budidaya Sage Agung Yang Murni. Itu diselimuti kabut tebal, yang merupakan teknik terlarang khusus. Tanpa izin dari Sage Agung Yang Murni, siapapun yang mendekati gunung akan dibuat bingung oleh kabut. Yang kurang beruntung bahkan bisa saja tersesat selama ratusan tahun dan mati karena usia tua. Lebih dari lima tahun, ku dengar sembilan keajaiban klan Naga Baksia semuanya dibunuh oleh pembunuh itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Sage Agung menghentikannya? Saya juga tidak tahu secara spesifik. Seorang teman baiklah yang mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa Dewa Kematian ini kemungkinan besar akan datang ke Kota Suci Matahari Murni untuk mencari utusan yang terhormat dan yang lainnya. Berani sekali. Dengan adanya Sage Agung Yang Murni di sini, apakah dia masih berani bertindak sembarangan? Beberapa petani sedang duduk di warung teh, minum teh sambil mengobrol. Dela pembunuh ini telah membunuh selama lebih dari lima tahun. Dia mungkin tidak takut pada Sage Agung Yang Murni, kan? Seorang kultifator ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Tanpa menunggu yang lain berbicara, beberapa sosok tiba-tiba berjalan di depan kultifator dan menatapnya dengan dingin. Ketika para penggarap di dekatnya melihat tiga trik matahari di dada mereka, ekspresi mereka berubah. Tiga trik matahari berarti bahwa orang-orang ini adalah pelayan Sekte Dalam dari Sage Agung Yang Murni. Sage Agung Yang Murni hanya memiliki satu murid, dan itu adalah peri iblis surgawi. Setelah itu, semua murid yang dia terima adalah pelayan. Banyak orang tidak dapat menebak alasannya, tetapi beberapa orang tahu bahwa Sage Agung Yang Murni hanya menerima satu murid karena dia takut dia akan mengulangi kesalahan yang sama seperti Sage Naga Kaca. Pelayan Sekte Dalam tidak berbeda dengan murid Sekte Dalam. Mereka menerima bimbingan dari orang-orang seperti Yang Yi sepanjang tahun. Di dunia luar, mereka semua jenius. Salam, favorit surga. Para petani di Kedete Buru-Buru berdiri dan memberi hormat. Budidaya mereka mirip dengan pihak lain, mereka semua berada di alam kehidupan abadi. Namun, status pihak lain jauh lebih tinggi dari mereka, sekelompok penggarap nakal atau penggarap dari Sekte Kecil. Jika mereka tidak memberi hormat, akan sulit untuk bergerak satu inci pun di Kota Suci Matahari Murni. Kamu mengatakan bahwa Ning Beixuan tidak takut pada Sage Agung Matahari Murni. Salah satu pemuda dengan ekspresi tegas menatap dingin ke arah kultifator yang baru saja berbicara. Ini? Ini hanya dugaanku. Tidak bisa dianggap serius. Kultifator itu tersenyum pahit. Dia tidak menyangka lelucon mereka akan didengar oleh pelayan Sekte Dalam. Pemuda dengan ekspresi dingin sepertinya hendak bergerak. Tepat pada saat ini, pemilik Kedete Buru-Buru menangkupkan tangannya dan tersenyum. Leng Tianjiao, Kedete Ku adalah tempat bagi orang-orang yang menganggur untuk mengobrol santai. Beri aku wajah dan jangan mempermasalahkannya, kan? Leng Tianjiao. Tiba-tiba, ekspresi seseorang berubah ketika dia mengenali pemuda itu. Leng Ao, yang telah berkultifasi kurang dari 40 tahun, sudah menjadi kultifator alam kehidupan abadi tahap akhir. Dia dikenal sebagai salah satu kultifator alam abadi matahari murni yang paling mungkin menjadi jenius tertinggi dalam beberapa ratus tahun. Jadi itu Leng Tianjiao. Saya kasar, mohon maafkan saya, Leng Tianjiao. Kultifator itu segera meminta maaf. Leng Ao memandangnya dengan acu-ta'acu, lalu memandang pemilik Kedeteh dan mendengus dingin. Sebelum dia dapat berbicara, tiba-tiba ada keributan di depannya. Tampaknya banyak orang bergegas menuju gerbang kota. Leng Ao sedikit terkejut. Dia bertukar pandang dengan beberapa saudara senior dan junior lainnya, lalu mengabaikan penggarap dan terbang langsung menuju gerbang kota. Para petani di Kedeteh melihat ini dan melarikan diri. Hanya orang-orang dari Sage Agung Matahari Murni yang bisa terbang di Kota Suci Matahari Murni. Sedangkan yang lainnya, siapapun yang berani terbang akan dipatahkan kakinya oleh tim penegah hukum. Di gerbang kota, ribuan petani berdiri di tembok kota dan memandang ke depan dengan ngeri. Para penggarap yang menjaga kota saling memandang, lengah. Salah satu dari mereka buru-buru terbang ke arah Gunung Raksasa itu, rupanya untuk menyampaikan pesan. Ketika Leng Ao dan yang lainnya tiba, mereka melihat seorang pemuda membawa pilar berdarah dan berjalan menuju Kota Suci Matahari Murni. Pilar itu penuh dengan kepala manusia yang padat seperti buah anggur. Dewa pembunuh itu ada di sini. Kultifator yang baru saja diancam oleh Leng Ao melihat ningki dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Dia tanpa sadar melirik ke arah Leng Ao dan melihat wajah Leng Ao sedikit pucat. Dia mencibir dengan sombong di dalam hatinya. Tadi kamu sombong sekali, tapi sekarang kamu ketakutan setengah mati. Hahaha. Serangan musuh. Serangan musuh. Ayo, berhenti di situ. Akhirnya, pemimpin para penggarap yang menjaga kota melihat bahwa semua orang sedang melihatnya. Dia mengertakan gigi dan mengumpulkan keberaniannya untuk berteriak pada Ningki. Namun, nadanya sangat lemah dan dia tidak berani bersikap tegar. Dalam hatinya, dia dengan jelas berpikir bahwa Ningki tidak mungkin bisa menandingi sage agung matahari murni. Namun, dia masih sangat takut karena pilar berdarah itu. Ningki tidak berhenti dan berjalan selangkah demi selangkah ke depan gerbang kota. Dengan suara keras, dia memasukkan pilar itu ke dalam tanah dan kepala manusia di atasnya bergoyang mengikuti angin. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tapi hampir semua kepala menghadap ke arah tembok kota. Sepasang mata diam menatap ribuan petani, membuat mereka merinding. Tiga hari. Aku beri waktu tiga hari. Aku butuh sembilan kepala lagi di pilar ini. Jika kamu tidak bisa memproduksinya, aku akan membantai seluruh kota. Ningki memandang ribuan biksu dan berkata dengan ringan. Ribuan pembudidaya terkejut saat mendengar ini. Apakah orang ini gila? Dia sebenarnya ingin kita menyerahkan utusan yang terhormat dan yang lainnya. Jika tidak, dia akan membantai seluruh kota. Kemarahan melonjak di mata lengau saat dia meraung ke arah Ningki dengan marah. Beraninya kamu, Ningbeksuan. Ini adalah tempat budidaya petapa agung matahari murni. Beraninya kamu membantai seluruh kota. Apakah kamu tidak takut dengan yang murni? Sun Gritsage secara pribadi akan menekanmu. Ketika kakak senior dan kakak muda di samping lengau melihat ini, mereka meliriknya dengan kaget dan marah dan tanpa sadar mundur selusin langkah. Sial, sepertinya mereka belum pernah mendengar tentang dewa pembantaian ini. Bahkan jika dia berbicara omong kosong, yang harus berurusan dengannya adalah utusan yang terhormat dan yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh pelayan sekte dalam? Mereka semua marah pada lengau karena melebih-lebihkan dirinya sendiri karena tindakan lengau kemungkinan besar akan membuat mereka terbunuh. Orang ini sangat berani. Kultifator di kedai teh memandang lengau dengan ekspresi tercengang, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Ningki meliriknya dengan acuh tak acuh dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraihnya. Lengau terbang tak terkendali dari tembok kota menuju Ningki. Berbaring. 1327. Ketika para penggarap kota suci matahari murni melihat Lengau berjuang dalam penghinaan di bawah kaki Ningki, rasa dingin merambat di punggung mereka. Jika apa yang dikatakan Lengau benar, kota suci matahari murni pasti akan berubah menjadi pertumpahan darah jika sage agung matahari murni tidak muncul dalam tiga hari. Aku harus membunuhnya. Kamu harus. Lengau merasakan ribuan pasang mata memandangnya dengan mengejek. Rasa terhina yang tak tertandingi muncul di hatinya, dan seluruh wajahnya memerah karena darah. Sebagai jenius nomor satu di alam abadi kota suci matahari murni, para penggarap alam transendensi awal harus bersikap sopan ketika mereka melihatnya. Sejak dia mulai berkultivasi, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Tapi hari ini, dia ditahan oleh seseorang dan tidak bisa bergerak sama sekali. Hal ini membuat hati Lengau yang selama ini tinggi dan perkasa, hancur berkeping-keping seperti kaca. Pikirannya dipenuhi dengan adegan dia menyiksa dan membunuh Ningki. Di Gunung Besar Kota Suci Matahari Murni Di Aula Besar, Yang Yi dan yang lainnya berdiri di depan sage agung matahari murni. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan kebingungan. Sage agung, kamu bilang dia pergi ke alam abadi tyron dan bertarung dengan grit sage tyron sebelum membunuh sembilan jenius dari suku naga tyron tepat di depannya. Yang Yi menghirup udara dingin. Tidak hanya itu, sage agung suan zen juga bertarung dengannya, dan mereka berakhir seri. Kata sage agung matahari murni dengan ringan. Mustahil, dia baru saja memadatkan kekuatan dharmanya. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Yang Yi linglung. Delapan orang yang tersisa saling bertukar pandang dan mata mereka bersinar tajam. Salah satu dari mereka berkata, Sage agung, karena anak ini berani datang ke Kota Suci Matahari Murni, mengapa kita sembilan tidak membentuk formasi pembunuhan sembilan matahari murni dan membiarkan sage agung membunuhnya secara pribadi. Sage agung yang murni melirik mereka. Setelah hening beberapa saat, dia menganggup dan berkata, itu bagus juga. Sedikit kejutan muncul di mata yang Yi dan yang lainnya. Baru saja, mereka takut sage agung matahari murni tidak mau membela mereka demi melindungi dirinya sendiri. Jika itu masalahnya, mereka harus mengorbankan seluruh Kota Suci Matahari Murni. Adapun tempat ini, mereka tidak percaya bahwa Ningki bisa menerobos masuk. Bahkan jika sage agung lainnya mengambil tindakan, mereka tidak akan mampu mematahkan teknik pembatasan di sini. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Banyak biksu mencoba melarikan diri dari tempat ini, tetapi tanpa kecuali, mereka semua dibunuh oleh Ningki di tempat. Mereka bahkan tidak bisa terbang lebih dari seratus meter jauhnya. Setelah lebih dari seratus petani meninggal, wajah semua orang dipenuhi dengan keputus asaan. Mereka tahu betul bahwa jika sembilan utusan yang terhormat tidak muncul hari ini, mereka akan menjadi kambing hitam dan mati di tangan dewa kematian ini. Kebencian, kemarahan, ketakutan, gemetar, segala macam emosi tumbuh di hati para penggarap Kota Suci Matahari Murni. Bahkan pria yang tadinya menyombongkan diri atas kemalangan Leng Ao kini ketakutan. Dia takut dia akan dibunuh oleh Ningbaixuan karena yang i. Dari kelihatannya, mereka tidak berencana untuk keluar dan akan meninggalkanmu. Ningki tersenyum tipis sambil melihat Leng Ao di bawah kakinya. Tidak mustahil, sage agung dan utusan terhormat tidak takut padamu. Dasar maniak pembunuh. Leng Ao kehilangan kendali dan meraung ke arah Ningki. Matanya merah. Dia, yang selalu tinggi dan perkasa, telah dipermalukan oleh Ningki selama tiga hari penuh. Ketika Leng Ao melihat banyak kultifator wanita yang dia kenal memandangnya dengan rasa kasihan dan sakit hati, mentalitas Leng Ao sudah runtuh. Masih ada setengah jam lagi. Ningki tersenyum tipis. Senyumannya sangat jahat di mata para penggarap Kota Suci Matahari Murni, seolah-olah dia adalah iblis. Ketika mereka bertemu dengan mata Ningki, mereka secara tidak sadar berpikir bahwa ketika saatnya tiba, apakah mereka juga akan menjadi hiasan pada pilar berdarah itu. Hiasan kepala manusia. Semua orang bergidik memikirkan hal ini. Waktu berlalu, dan akhirnya, ketika semua orang putus asa, sebuah suara nyaring terdengar dari langit. Pada saat yang sama, Yang Yi dan delapan lainnya muncul dan mengepung Ningki. Utusan yang terhormat sudah keluar. Sudah kubilang, utusan yang terhormat tidak akan meninggalkan kita. Itu hebat. Tidak peduli seberapa kuat dewa pembunuh ini, saya pikir arrai pembunuh sembilan matahari murni dari utusan terhormat dapat menghadapinya. The Great Sage seharusnya ada di sini juga, kan? Itu pasti. Sage Agung pasti bersembunyi di kehampaan, siap memberikan pukulan fatal kepada dewa pembunuh ini. Kali ini, dia membuat kesalahan dengan datang ke kota suci matahari murni kita. Para penggarap kota suci matahari murni menghela nafas lega, dan wajah mereka menunjukkan senyuman gembira. Namun, hanya mereka yang tahu betapa senyuman ini dipalsukan karena rasa takut. Utusan yang terhormat. Leng Ao melihat Yang Yi dan yang lainnya, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Yang Yi mengabaikannya dan menatap Ningki dengan cemberut. Ning Bei Xuan, hari itu, tujuh orang suci memerintahkan kita untuk bertindak. Karena kamu sudah memadatkan bentuk dharmamu, tidak perlu terlalu sombong, kan? Apakah aku berlebihan? Itukah sebabnya kamu tinggal di wilayah barbar selama lebih dari seratus tahun dan menyerangku tidak kurang dari sepuluh ribu kali? Ningki memandang mereka sembilan dengan senyum tipis. Karena kamu tidak mau mengubah masalah besar menjadi masalah kecil, kami sembilan tidak perlu bersikap sopan lagi padamu. Yang Yi mendengus dingin, dan saat berikutnya, aura mereka sembilan berubah drastis. Arrai Pembunuh Sembilan Matahari Murni Ketika para penggarap kota suci matahari murni melihat susunan sembilan orang, serta perubahan aura mereka, mereka segera mengenali formasi susunannya. Aliran kekuatan hukum mengalir keluar dari tubuh sembilan orang, menyatu bersama, membentuk formasi susunan rahasia di atas kepala Ningki. Membunuh Teriakan keras datang dari mereka sembilan, dan aura hukum yang agung muncul dari barisan. Arrai Pembunuh Sembilan Matahari Murni Sebanyak Sembilan Niat Membunuh Ningki melihat pemandangan ini dengan acuh tak acuh, dan tubuhnya tiba-tiba membesar. Leng Ao yang berada di bawah kakinya langsung terinjak ke tanah dan pingsan. Pada saat yang sama, Sembilan Niat Membunuh Mendarat di Ningki Niat Membunuh ini cukup untuk membuat keberadaan setengah langkah yang sempurna menjadi bingung, tetapi ketika mendarat di tubuh Ningki, itu bahkan tidak menimbulkan riak. Melihat Tinju Ningki yang sangat besar meledak ke arah mereka dengan melonjaknya Kiro Abadi, Yang Yi segera berteriak, Sage Agung, tolong bergerak. The Great Sage akan bergerak. Para penggarap kota suci Matahari Murni memandang ke langit dengan penuh semangat, sepertinya mencari keberadaan Sage Agung Matahari Murni. Ledakan. Tinju Ningki seperti menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, menewaskan beberapa orang di tempat. Dia sengaja membiarkan kepala mereka tetap utuh. Adapun Yang Yi, sebelum dia meninggal, ekspresi pemahaman muncul di wajahnya. Dia melihat kekejauhan, dan Ningki langsung membunuhnya. Pada titik ini, kesembilan orang tersebut telah tewas. Adapun Sage Agung Matahari Murni, dia masih belum muncul. Ketika para penggarap kota suci Matahari Murni melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah mereka dengan ngeri. Mereka tidak mengerti, karena Yang Yi meneriakan ini, tidak ada alasan bagi Sage Agung Matahari Murni untuk tidak bergerak, bukan? Ketika para penggarap kota suci Matahari Murni mendengar kata-kata Ningki, mereka melihat kekehampaan di mana Ningki sedang melihat. Sage Agung Matahari Murni ada di sana. Jika dia benar-benar ada di sana, mengapa dia menyaksikan Yang Yi dan yang lainnya mati di tangan Ningki? Dengan fluktuasi dalam kehampaan, sesosok tubuh perlahan muncul di depan semua orang. Ketika para penggarap kota suci Matahari Murni melihat wajah sosok itu, mereka membungkus rentak dengan penuh semangat. Sage Agung Matahari Murni Mereka tidak memikirkan mengapa Sage Agung Matahari Murni tidak membantu Yang Yi dan yang lainnya. Dalam hati mereka, apapun keputusan yang diambil oleh Sage Agung Matahari Murni, itu selalu masuk akal. Ning Beiksuan Sage Agung Matahari Murni memandang Ningki dengan ringan. Sage Agung Matahari Murni Ningki tersenyum. Setelah mereka berdua saling memandang selama beberapa detik, Sage Agung Matahari Murni melambaikan tangannya dan berkata, kamu telah membunuh mereka. Kamu bisa pergi sekarang. Pantas saja Sage Naga Kaca ditipu olehnya. Ningki berpikir dalam hati. Meskipun Sage Naga Kaca belum mengatakan apapun sebelumnya, dia sudah sangat yakin bahwa perjalanan Sage Naga Kaca ke tanah terlarang kehancuran kuno ada hubungannya dengan Sage Agung Matahari Murni. Kalau tidak, Sage Agung Matahari Murni tidak akan mengirim Peri Iblis Surgawi untuk menangkapnya segera setelah dia kembali ke alam Surgawi Matahari Murni. Ningki bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Selain itu, kali ini Yang Yi dan yang lainnya meninggal di hadapannya, tetapi dia bahkan tidak memiliki niat untuk membantu. Ningki sudah tahu orang seperti apa Sage Agung Matahari Murni itu. Dia dingin, berdarah dingin, licik, waspada, dan mungkin sedikit pemalu. Eksistensi seperti itu sebenarnya bisa menjadi salah satu dari tujuh orang bijak dan setara dengan lelaki tua Suan Sen itu. Benar-benar. Ningki tersenyum mengejek, mengangkat pilar dan berbalik untuk pergi. Ketika para penggarap kota suci Matahari Murni melihat ini, mereka membuka mulut karena terkejut. Mereka menyaksikan Ningki menghilang dari pandangan mereka dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Sage Agung Matahari Murni dengan bingung. Ning Beiksuan. Sage Agung Matahari Murni menyipitkan matanya sedikit, lalu sosoknya perlahan memudar. Dia bahkan tidak melihat ke arah para penggarap kota suci Matahari Murni. Setelah dia pergi, seseorang datang dari udara dan memancing Leng Ao keluar dari tanah. Adik Leng, kakak muda Leng. Leng Ao perlahan membuka matanya dan mengeluarkan setegup darah. Dia melihat sekeliling dengan lesu, lalu berkata, di mana iblis itu? Iblis itu telah pergi. Iblis itu sudah pergi. Apakah mereka diusir oleh utusan terhormat? Leng Ao sangat bersemangat, matanya menunjukkan ekspresi ekstasi. Uh, sembilan utusan terhormat sudah mati. Uh. Ketika Leng Ao mendengar itu, dia mengeluarkan setegup darah dan pingsan. Bahkan benua burung Vermillion, benua Kura-Kura Hitam, dan benua Macan Putih telah mendengar tentang pertumpahan darah di benua Azure Dragon. Banyak kultifator bergegas ke benua Azure Dragon hanya untuk melihat Ningki. Mereka ingin melihat seperti apa keberadaan Ningki dan apakah dia memiliki tiga kepala dan enam lengan. Kalau tidak, bagaimana benua Azure Dragon yang bermartabat bisa dibantai oleh seorang kultifator yang baru saja menerobos ke alam transendensi? Apakah kamu mendengar, sembilan pelayan yang murni juga mati? Sembilan keajaiban besar dari alam abadi tiran bawah juga telah terbunuh. Ini terlalu menakutkan. Berhenti berbicara, teman-teman, lihat. Di kota kecil tertentu, topik terkini pada dasarnya berkaitan dengan Ningki. Ketika sebagian besar kultifator berkumpul, mereka mengobrol tentang di mana Ningki membunuh kultifator mana. Para pembudidaya ini, di mulut mereka, dulunya adalah makhluk legendaris, tetapi sekarang, mereka semua berubah menjadi kepala manusia dan digantung di pilar yang dikenal sebagai Menara Tengkorak. Tiba-tiba, banyak pembudidaya menyadari sesuatu yang aneh di langit. Beberapa pembudidaya yang berpatroli di kota melihat seseorang berani terbang di atas dan segera bergegas. Sebelum mereka bisa memarahinya, mereka tertegun di tempat dengan ekspresi yang membosankan. Alasannya adalah karena mereka melihat seorang pemuda anggun. Namun, pemuda itu sedang memegang pilar berdarah di tangannya. Banyak kepala digantung di pilar. Sejak Ningki melepaskan tubuh fisik aslinya dan memadatkan bentuk Dharma Kaisar Abadi Primordial, wajahnya secara bertahap menjadi lebih muda dari usia 30-an. Dia tampak seperti baru berusia 17 atau 18 tahun. Pada pandangan pertama, dia terlihat sangat muda, tetapi selama mereka tahu siapa dia, tidak ada yang berani meragukan cara luar biasa apa yang tersembunyi di balik wajah muda ini. Patriark B. Suan Para kultifator yang berpatroli buru-buru membungkuk pada Ningki. Ningki memandang mereka dengan acuh-ta'acuh. Apakah ada seorang kultifator bernama Gu Cheng yang bersembunyi di sini? Patriark Gu Tidak hanya para pembudidaya yang berpatroli, bahkan para pembudidaya di kota pun terkejut ketika mendengar kata-kata Ningki. Kemudian, mereka menjadi sangat ketakutan. Patriark Gu terlibat dalam masalah ini. Bukankah ini merugikan orang? Minta Gu Cheng keluar sendiri. Kalau tidak, bantai seluruh kota. Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh. Patriark B. Suan, Gu Cheng adalah seorang kultifator fase Dharma tingkat menengah. Kami hanyalah kultifator kecil di tingkat kehidupan kekal. Bagaimana kami tahu di mana dia berada? Bagaimana menurut Anda, kata seorang kultifator dengan berani? Aku tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. Jika Gu Cheng tidak keluar dalam waktu setengah jam, bunuh seluruh kota. Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh. Orang ini adalah kultifator terakhir yang bisa dia rasakan. Menghitung jumlahnya, seharusnya ada tiga atau empat ratus orang yang melarikan diri dari benua Azur Redragon. Masalah ini akan berakhir setelah membunuh orang ini. Patriark B. Suan, kami tidak bersalah. Pergi ke keluarga Gu dan minta Gu Cheng keluar dan mati. Kultifator yang berbicara pertama kali tersenyum Mas Ampa dan Ningki, lalu memandang bawahannya dan memarahi. Bawahan itu memandang Ningki dengan panik, lalu berbalik dan terbang menuju rumah terbesar di kota kecil. Pada saat ini, murid-murid keluarga Gu juga melihat Ningki. Seorang lelaki tua mengatakan sesuatu dengan wajah muram. Setelah aku mati, posisi kepala keluarga akan diserahkan kepadamu. Kamu harus mengelola keluarga Gu dengan baik. Ada sekelompok besar murid berdiri di samping orang tua itu. Setidaknya ada tiga atau empat ratus pria dan wanita. Di depan lelaki tua itu, seorang kultifator parubaya menganggup dengan marah dan berkata, Patriark, saya mengerti. Orang tua itu menganggup. Setelah melihat kerumunan, dia tiba-tiba berkata, satu aturan lagi untuk keluarga Gu. Jangan menyinggung Ningbaixuan di masa depan. Apakah kamu ingat? Patriark, kami akan melakukannya. Para murid keluarga Gu dengan cepat menganggup. Baiklah, aku sudah memberitahumu segalanya. Apa yang akan terjadi pasti akan datang. Orang tua itu tertawa getir dan terbang langsung ke arah Ningki. Dia adalah leluhur tua Klan Gu, Gu Cheng. Di benua Azure Dragon, dia tidak dianggap sebagai eksistensi yang terkenal, tetapi karena sedikit keserakahan di hatinya, dia terlibat dalam kekacauan ini. Kultifator yang ingin menemukan Gu Cheng linglung saat melihat Gu Cheng terbang ke arahnya. Lalu, ada sedikit kegembiraan di matanya. Dia merasa lega dan terbang menuju Ningki bersama Gu Cheng. Patriark Beisuan, 1329. Ningki memandang Gu Cheng dengan acuh-ta'acuh. Apakah kamu ingin bunuh diri atau kamu ingin aku melakukannya? Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa mati di tangan Patriark Agung Beisuan. Tolong beri saya kematian. Gu Cheng tersenyum pahit. Para pembudidaya di dekatnya tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Patriark keluarga Gu yang bermartabat, eksistensi terkuat di sini, memohon seseorang untuk memberinya kematian hari ini. Dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Jelas sekali bahwa dia sedang mempertimbangkan kehidupan para kultifator di sini dan para murid keluarga Gu. Swash-swash-swash. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari keluarga Gu dan berhenti seratus kaki dari Ningki. Di antara orang-orang tersebut, ada orang tua, orang kuat, anak-anak, laki-laki, dan perempuan. Mereka semua memandang Gu Cheng dengan kesedihan di mata mereka. Apa yang kamu lakukan di sini? Kembali. Mata Gu Cheng berkilat ngeri. Dia tidak tahu apakah dewa kematian ini akan membunuhnya begitu saja. Patriark, kami di sini untuk mengirimmu pergi. Para murid keluarga Gu berkata dengan sedih dan marah. Ningki tersenyum ringan. Kamu punya keluarga yang harus diberi makan, jadi kamu harus fokus pada budidaya. Mengapa kamu ingin terlibat dalam kekacauan ini? Gu Cheng sedikit terkejut dan mendesah pelan. Patriark Beisuan, saya telah berada di tahap tengah alam transendensi selama bertahun-tahun. Jika tidak ada kesempatan, saya khawatir saya tidak akan bisa menerobos ke tahap akhir alam transendensi. Itu sebabnya saya terganggu oleh keserakahan dan membuat kesalahan seperti itu. Senior Beisuan, bisakah kamu melepaskan Patriarkku? Aku akan mati demi dia, oke? Tiba-tiba, seorang anak berusia 11 atau 12 tahun terbang ke depan Ningki dan memohon. Murid keluarga Gu terkejut saat melihat ini. Tidak terkecuali Gu Cheng, dia segera menarik anak itu dan memohon belas kasihan pada Ningki. Patriark Beisuan, dia masih muda. Tolong jangan salahkan dia. Ningki memandang anak itu dengan acuh-ta'acuh, lalu menatap Gu Cheng. Setelah hening beberapa saat, dia perlahan berkata, Aku berkata bahwa aku akan membunuh semua orang yang menyerangku. Jadi hari ini, kamu pasti akan mati. Namun, aku tidak akan menyentuh keluargamu. Jika mereka datang untuk membalas dendam, maka aku akan membunuhmu. Hari ini, aku akan menanganinya juga. Gu Cheng mengangguk. Terima kasih, leluhur Beisuan. Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut mendorong anak itu. Tiba-tiba, orang tua anak itu memeluknya erat-erat. Gu Cheng memejamkan mata dan diam-diam menunggu datangnya kematian. Setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa Ningki masih belum bergerak. Dia membuka matanya dengan bingung dan menemukan sesosok tubuh telah muncul di depannya. Saat melihat kemunculan sosok ini, wajahnya berseri-seri karena terkejut dan gembira. Kakak! Kakak! Para murid klan Gu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Ningki mengamati wanita parubaya cantik yang tiba-tiba muncul, dan sedikit kecurigaan melintas di matanya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan jejak aura yang sangat familiar darinya. Ketika Ningki mendengar Gu Cheng memanggil wanita ini kakak, dia tahu bahwa niatnya adalah untuk melindungi Gu Cheng. Gu Cheng, kamu bodoh sekali. Wanita parubaya itu menatap Gu Cheng dengan dingin. Kakak, aku. Gu Cheng mengira wanita parubaya itu mengacu pada kesulitannya saat ini karena dia telah menyinggung Ningki. Jejak kesedihan tiba-tiba muncul di matanya. Dia takut bahkan kakak perempuannya tidak akan bisa menyelamatkannya. Wanita parubaya itu mengabaikannya dan menatap Ningki. Tiba-tiba, matanya memerah dan dia mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Ningki. Ses! Para pembudidaya di dekatnya tersentak dan memandang wanita parubaya itu dengan tidak percaya. Beraninya dia mengambil inisiatif menyerang dewa kematian. Kakak, tidak. Gu Cheng sangat ketakutan. Jika dia membuat marah wanita itu, kemungkinan besar semua penggarap di sini, termasuk murid klan Gu, akan terbunuh. Ekspresi Ningki sedikit berubah, tapi dia tidak merasakan sedikitpun kebencian dari wanita itu. Ekspresi wanita itu juga membuat Ningki merasa sedikit aneh. Dia membiarkan tangan wanita parubaya itu jatuh ke wajahnya. Seperti, sangat suka. Wanita parubaya itu bergumam pada dirinya sendiri. Kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Gu Cheng akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Kakak, apakah aku mengenalmu? Ningki sedikit mengernyit. Kakak, wanita parubaya itu terbangun oleh gelar ini. Dia memandang Ningki dengan penuh kasih sayang dan berkata, kamu harus memanggilku nenek. Nenek, pikiran Gu Cheng seperti disambar petir. Semua orang tahu identitas Ning Beiksuan. Dia adalah putra Feng Jiuksian dan Wang Muting. Kakak perempuannya tiba-tiba ingin Ning Beiksuan memanggilnya nenek. Bukankah itu berarti dia adalah istri Wang Lin, salah satu dari empat tetua agung klan Wang. Bagaimana ini mungkin? Gu Cheng memandang kecantikan parubaya itu dengan tidak percaya. Ketika dia masih sangat muda, dia pergi menjelajahi dunia. Karena dia secara tidak sengaja menyinggung seorang kultifator yang sangat kuat, dia diburu. Pada akhirnya, kakak perempuan di depannya inilah yang menyelamatkannya. Belakangan, keduanya mengembara bersama selama tujuh atau delapan tahun, namun setelah itu, mereka jarang bertemu. Terakhir kali mereka bertemu adalah tiga atau empat ratus tahun yang lalu. Anda. Mata Ningki menunjukkan sedikit kecurigaan. Kupikir aku tidak akan pernah melihat Mu Ting dan Feng Jiuxian seumur hidup ini. Aku tidak menyangka akan melihat anak mereka setelah beberapa ratus tahun. Fei Yu Ting memandang Ningki dengan mata merah. Apakah kamu benar-benar, nenek? Ningki melihat sekilas atribut Fei Yu Ting, tetapi dia tidak dapat melihat informasi apapun yang terkait dengan Wang Lin atau Wang Mu Ting. Dia masih tidak yakin dengan identitas Fei Yu Ting, tapi perasaan akrabnya masih ada. Sepertinya pihak lain tidak berbohong padanya. Memikirkan hal ini, Ningki menertawakan dirinya sendiri. Sekarang di benua Azure Dragon, siapa yang berani berpura-pura menjadi neneknya di hadapannya? Anak bodoh, tentu saja ini aku. Ini semua salah nenek karena aku tidak tinggal di benua naga Azure. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membiarkan orang-orang itu mengepungmu? Saat Fei Yu Ting berbicara di sini, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya yang tajam. Dia melirik kepala di pilar dan tiba-tiba merasa sangat lega. Ketika Guceng mendengar ini, dia akhirnya mengerti mengapa Fei Yu Ting mengatakan dia bodoh. Dia sebenarnya menyerang cucu kakak perempuannya. Kakak, aku salah. Guceng menunduk karena malu. Kamu tahu kamu salah. Fei Yu Ting menatapnya dengan dingin dan sedikit kemarahan muncul di matanya, tetapi segera jejak kemarahan ini berangsur-angsur hilang. Kamu tidak perlu malu. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak mengetahui identitas asliku? Setelah jeda, Fei Yu Ting memandang Ningki. Cucu yang baik, demi Nenek, bisakah kamu mengampuni dia kali ini? Ketika murid-murid keluarga Gu melihat situasi berkembang seperti ini, mata mereka penuh dengan harapan. Cara mereka memandang Fei Yu Ting bahkan lebih bersyukur. Guceng sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Fei Yu Ting akan memohon padanya. Ningki memandang Guceng, lalu memandang Fei Yu Ting, dan mengangguk ringan. Baiklah, aku akan mengampuni dia kali ini. Hati Guceng tiba-tiba menjadi rileks. Mata para murid keluarga Gu dipenuhi dengan ekstasi. Nenek moyang mereka akhirnya tidak akan mati. Dia bisa terhindar dari kematian, tapi dia tidak bisa lepas dari hukuman. 1330 Setelah Guceng terbang mundur beberapa ribu kaki, dia segera terbang kembali ke Fei Yu Ting. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi semua orang bisa merasakan auranya menjadi sangat lemah. Mudah untuk membayangkan betapa kuatnya telapak tangan Fei Yu Ting. Semua murid keluarga Gu memandang leluhur mereka dengan ekspresi khawatir. Apakah kamu yakin? Fei Yu Ting memandang Guceng dan berkata dengan ringan. Kakak tertua, jika kamu masih marah, pukul aku beberapa kali lagi. Guceng berbisik. Jika kamu memukulku lagi, kamu akan mati. Fei Yu Ting dengan dingin mendengus, jika bukan karena masa lalu, bahkan jika cucuku yang baik tidak bergerak, kamu akan mati di tanganku. Guceng tampak malu, tapi di dalam hatinya, dia tidak memiliki kemarahan apapun terhadap Fei Yu Ting. Dia telah lama mendengar bahwa bahkan petapa agung yang murni tidak dapat melindungi Yang Yi dan yang lainnya. Tetapi hari ini, Fei Yu Ting bersedia memohon kepada dewa pembunuh ini untuknya. Kebaikan seperti itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibayar oleh Guceng. Cucu yang baik, kakekmu telah kembali ke keluarga, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mengapa kamu tidak kembali bersamaku? Fei Yu Ting memandang Ningqi. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ningqi sedikit terkejut. Wang Lin telah pergi ke tanah timur yang misterius. Dengan kultivasinya, bagaimana sesuatu yang tidak terduga bisa terjadi di sana? Hanya ada beberapa penggarap alam daudan di sana, dan jumlah penggarap alam kehidupan abadi dapat dihitung dengan satu tangan. Mungkinkah sesuatu terjadi pada tanah misterius timur karena penggabungan benua? Nenek, ayo pergi. Ningqi menganggup, tetapi kata, Nenek, tidak keluar dengan lancar. Titik-titik. Negeri ajaib dunia bawah hijau. Wilayah terpencil yang biadab. Sudah lebih dari lima tahun sejak Ningqi mengalahkan ratusan penggarap alam transendensi dengan satu pukulan. Jumlah pembudidaya tidak hanya tidak berkurang, tetapi juga bertambah. Jumlah kultifator yang datang ke Safage Desolate Territory juga meningkat, mengubah Safage Territory yang terpencil menjadi titik panas di Green Nether World Wonderland. Kota Raksasa Sejati Yang Misterius. Di luar sebuah rumah, seorang pemuda jangkung berdiri. Tang Xiaoyin dari Vermilion Berkontinen datang menemui Saudara Jian. Di kejauhan, beberapa petani yang sedang menonton pertunjukan menunjuk ke arah pemuda itu dengan rasa kasihan di mata mereka. Benar saja, tidak ada pergerakan dari rumah tersebut. Pemuda bernama Tang Xiaoyin sedikit mengernyit. Merasa tak bisa menurunkan harga dirinya, ia langsung berjalan menuju pintu masuk rumah, berniat masuk sendiri. Satu lagi orang bodoh yang ceroboh. Berapa banyak talenta muda yang datang menemui Jian Silai, hanya untuk kembali dengan kesal. Ketika para penggarap di dekatnya melihat bahwa Tang Xiaoyin sepertinya ingin masuk sendiri, sudut mulut mereka melengkung menjadi senyuman mengejek. Sebelum Tang Xiaoyin mencapai gerbang, aura datang dari dalam rumah dan langsung mengunci tubuh Tang Xiaoyin. Ekspresi Tang Xiaoyin menegang. Enyahlah. Suara acu-ta'acu terdengar dari dalam rumah. Aku gegabuh. Tang Xiaoyin menangkupkan tangannya dengan wajah pucat, berbalik, dan segera meninggalkan pintu. Dia merasa seolah-olah pikirannya telah dicuri, seolah-olah dia akan terbunuh di tempat jika dia maju selangkah lagi. Seperti yang diharapkan dari Jian Silai, peringkat ke-8 di papan peringkat Asure Dragon. Tidak, dia seharusnya berada di peringkat ke-9. Jika peringkat ke-9 begitu kuat, seberapa kuatkah Ning Bei Suan? Tang Xiaoyin berpikir dalam hati. Tampaknya dia tidak datang sendirian. Dia memiliki 3-5 teman. Melihat Tang Xiaoyin telah kembali dalam kegagalan dan tidak melihat Jian Si, teman-temannya segera mengungkapkan ekspresi sombong. Jian Silai sedang menunggu leluhur Bei Suan. Bahkan jika tetua keluarga Wang datang menemuinya, dia akan ditolak. Kalian harus berhenti mencari masalah. Seseorang mengejek. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh berjalan mendekat. Dia sama seperti Tang Xiaoyin, berjalan langsung menuju pintu masuk, seolah-olah dia bahkan tidak memiliki niat untuk memperkenalkan dirinya. Semua orang memandang sosok ini dengan ejekan. Ketika Tang Xiaoyin melihat ini, dia buru-buru maju dan berkata, Saudaraku, Saudara Jian tidak menerima tamu. Oh. Ningki memandang Tang Xiaoyin dan tersenyum, mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Tang Xiaoyin tersenyum. Saat dia berpikir bahwa dia akan membantu pemuda ini mendapatkan kembali wajahnya, pemuda itu masih berjalan menuju gerbang rumah. Huh, kamu. Tang Xiaoyin merasa niat baiknya dianggap sebagai lelucon. Sedikit kemarahan muncul di matanya. Dia ingin menghentikan Ningki, tetapi karena suatu alasan, pandangannya kabur dan pemuda itu sudah muncul di gerbang. Melihat ini, Tang Xiaoyin tidak menghentikannya lagi. Dia hanya mencibir dan menggelengkan kepalanya. Karena pemuda itu sedang mencari masalah, dia tidak perlu menjadi orang yang suka ikut campur. Sementara semua orang tertawa dan menunggu untuk melihat Ningki mempermalukan dirinya sendiri. Ningki dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Kemudian, pintunya tertutup perlahan. Senyum semua orang membeku di wajah mereka saat mereka menatap dengan heran pemandangan di depan mereka. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Orang ini benar-benar memasuki halaman tempat Jian Si Lai berada. Ses, itu adalah leluhur Bei Suan. Tiba-tiba, seorang kultifator tersentak. Dia mengenali Ningki. Para pembudidaya lainnya merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Pemuda itu adalah patriark leluhur Bei Suan yang menggunakan menara tengkorak untuk membunuh semua pembudidaya di sekitarnya. Dewa pembantaian, Ningbei Suan. Apa maksudmu pria tadi adalah Ningbei Suan? Peringkat ke-8 di Azure Dragon Roll. Tang Xiaoyin memandang kultifator yang pertama kali mengenali Ningki, tercengang. Itu pasti leluhur Bei Suan. Aku tidak mungkin salah. Wajar jika kamu tidak bisa mengenalinya. Lagi pula, leluhur Bei Suan tampak berbeda dari sekarang. Dagingnya tidak sepenuh itu. Sekarang. Tapi saya adalah salah satu kultifator pertama yang tiba di sini dan saya melihat leluhur Bei Suan ketika dia pertama kali membentuk bentuk dharmanya. Dia pasti leluhur Bei Suan. Fakta bahwa senior Jian Silai mengizinkannya masuk adalah bukti. Kultifator berkata tanpa ragu-ragu. Jadi itu dia. Itu dia. Aku harus berdebat dengannya. Mata Tang Xiaoyin dipenuhi dengan semangat juang. Dia sudah lupa bahwa Jian Silai, yang menduduki peringkat ke-9 di Azure Dragon Roll, telah membuatnya takut hanya dengan sedikit auranya. Belum lagi Ningki yang menduduki peringkat ke-8. Ningki memandang Jian Silai dengan acuh tak acuh. Ekspresinya tidak berubah, tapi dia sudah mulai mengutup dalam hatinya. Bagaimana bisa ada pria cantik di dunia ini? Orang ini tidak mungkin gay, bukan? Setelah beberapa nafas, Ningki tersenyum dan berkata, Saudara Jian, kamu memintaku untuk kembali dan menemukanmu setelah membunuh orang. Apakah ada yang ingin kamu katakan padaku? Jika bukan karena Jian Silai, UR kecil dan yang lainnya akan dibunuh oleh Wang Lan, murid sembilan neter yang ditinggalkan, dan yang lainnya. Ningki merasa sedikit berterima kasih kepada Jian Silai. Kamu butuh 5 atau 6 tahun untuk membunuh beberapa orang. Dibandingkan dengan ayahmu, kamu masih kurang. Kata-kata Jian Silai membuat Ningki sedikit mengernyit. Dia bukannya tidak senang, tapi, menilai dari nada bicara Jian Silai, dia sepertinya mengenal ayahnya. Saudara Jian, kata Ningki, Jian Silai mengulurkan tangannya untuk menyela Ningki. Setelah melirik Ningki dengan acu-ta'acu, sosoknya tiba-tiba berubah. Jakun di lehernya berangsur-angsur memudar, dan dadanya perlahan membuncit. Panggil aku Bibi Jian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!